Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Untuk kelas 6, tema 3, Tokoh dan Penemuan Subtema 3, Ayo Menjadi Penemu, Pembelajaran kelima Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya Anak-anak, tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio Manfaat yang saya rasakan dari radio adalah Mudah mendapatkan informasi tentang jasa atau barang-barang terbaru Melalui iklan di radio Serta dapat mendengarkan berita dan musik Selanjutnya, dalam bidang ekonomi Radio membawa banyak manfaat Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi Manfaat radio dalam bidang ekonomi yaitu Menciptakan lapangan kerja baru Dan kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan jasa atau barang yang kita jual Ya, benar Dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber Nah, anak-anak berikut ini beberapa penemuan dan dampaknya di bidang ekonomi Yang pertama, penemuan pesawat telepon Dampaknya di bidang ekonomi yaitu memudahkan komunikasi saat melakukan kegiatan jual beli Penemuan selanjutnya, perangkat komputer dan juga internet Dampak di bidang ekonomi yaitu sebagai tempat memasang iklan untuk promosi Menciptakan lapangan kerja baru seperti youtuber, blogger, dan internet marketing Penemuan selanjutnya adalah alat-alat transportasi Dampaknya di bidang ekonomi yaitu memudahkan dalam pendistribusian barang-barang dagangan Selain itu, membuat jarak dari satu tempat ke tempat lainnya menjadi mudah dan cepat dijangkau Itulah beberapa penemuan dan dampaknya di bidang ekonomi ya Selanjutnya, anak-anak, apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Ya, benar sekali, penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi Karena adanya penemuan tersebut membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah Selanjutnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya, benar, penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi Karena dapat mempermudah dalam melakukan penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri Internet juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di dunia online seperti youtuber, blogger, dan juga pedagang online Kemudian, anak-anak, apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Selain membawa dampak positif, penemuan yang ada juga membawa dampak yang kurang baik Contohnya, anak-anak menjadi lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada belajar Hal ini dikarenakan mudahnya anak-anak dalam mengakses internet Selain itu, sering terjadi penipuan melalui media telepon dan juga online Itulah beberapa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi Anak-anak, ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern Maukah kamu menjadi penemu? Ayo berpikirlah untuk bisa menemukan hal baru yang positif Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh